Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kali ini kita akan menghitung dengan perhitungan carakah Jawa Kita akan memprediksi siapakah di antara paslon yang paling beruntung Dan unggul menjadi capres dan cawapres di tahun 2024 nanti ya Menurut perhitungan carakah Jawa yang ada di kitab rimbon Ya tentunya dengan perhitungan ini kita jangan lantas menjadi serius ya Dalam menyikapinya Jadilah perhitungan ini hanya sebagai hiburan saja ya Benar dan tidaknya perhitungan ini kita kembalikan saja pada Allah SWT Dan Tuhan semesta alam Hanya perhitungan Allah yang maha tahu atas segala perhitungannya ya Dan juga kami disini juga untuk membuktikan Atau memperkenalkan ya budaya Jawa tentunya ya Dengan perhitungan-perhitungan orang-orang zaman dulu ya Dalam berbagai acara seperti pilihan kubu atau pil kades atau lurah Camat dan sebagainya Dengan adanya membuat perhitungan ini Maka kita ambil kesimpulannya Akurat atau tidak Dengan perhitungan primbon tersebut Dan kalau itu mungkin ada kesalahan ya Mungkin kesalahan itu ya Ya kemungkinan itu kesalahan dari Yang bikin ngitungnya aja ya Yang salah gitu ya Mungkin kalau dari kitabnya Namanya juga ilmu titen ya pasti Prediksinya paling sedikit ya kesalahannya Walaupun banyak perbedaan Ya kesalahan ya Dan sebelumnya kami maaf Semoga kita jangan jadikan patokan ya Oke saja kita langsung ke pembahasannya ya Nah Kita Ambil rumusannya dulu Biasa caraka Jawa kan biasanya dihitung dari Hana caraka data sawala pada jayanya Maga batanga gitu ya Biasanya Ini perhitungan umum ya Bukan Bukan khusus ya Umum-umum saja gitu Kalau yang khusus kan mungkin ada lagi Seperti Sridana Lara Fatih gitu Jadi ini hanya perhitungan umum Kita mulai dari Pasangan nomor Satu ya Misalnya kita ini Hana caraka ya Tentunya udah pada ngerti ya Cara ngitungnya Nah cara mengucapkan lafalnya Atau huruf-hurufnya Misalnya Pasangan nomor satu Misalnya ya kan Hana bawada Misalnya ya kan Dari situ A Na Ba Wa Da Nah Mungkin Para tahu semua ya Seperti Hanis Bas Wed Dana Jadi di bacaan ini hidup semua nih Hanis Bas Wed Dana Dengan singkat ya Kita huruf H Sandang nomor satu Dari mana nih Nah ya dari sini nih Ya Dari sini satu Na Dua Ba Nih Ba Nih Lapa Lapan belas Nah dari sini Nubah Nanti Kurang lebihnya seperti semua ya Untuk mempersingkat waktu saja Nah Terus Hasil penjumlahannya itu semuanya Ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini Sehingga hasilnya 36 Terus digabung dengan wakilnya Misalnya kan Muhemin Iskandar Jadi bacanya Jadi bacanya Maha Maha Kedana Mu He Min Is Has Kedana R nya kan mati nih Jadi budang Tidak ada Jadi Nah itu caranya ya mungkin Kalau tidak keliru ya Jadi isinya yaitu 16 1 16 1 15 6 Nah dari mana Ya sama seperti ini Bisa 5 Di sini kan Tuh 16 Ya Terus 1 H kan 1 Nah nanti di jumlah Semuanya itu Jadinya 45 Nah dari yang Ini Dengan yang ini Di jumlah Menjadi 36 Ditambah 45 Misalnya Ya Jadi 81 Ceritanya begitu ya 81 Dan seterusnya Begitu juga Dengan yang ini Pak Rabawa Sabayata Jadi Rabawa Subianto lah Terus Garaka Bama Raka Ya sebut aja ya Gibran Raka Bumi Raka Nah semuanya 79 Tambah 73 Semua hasilnya Jadi 152 Ini hasilnya Nanti Kita ambil Huruf yang belakangnya Saja nih Ya Jadi huruf depan Huruf mati Ibaratnya udah Kelewatan Misalnya Kalau hitungan 1 1 Sampai 5 Jadi nanti hasilnya berapa Dan seterusnya Terus nomor 3 juga sama Dengan hasil Berapa nih 56 Tambah 98 Sampai dengan 154 Sama Ganjar Pranawa Mahmud Mahfud ya Muhammad Mahfud Mahmudin Nama asli ya Ada juga yang tidak Memakai nama asli Misalnya nama sebutan Misalnya Kayak contoh Ali Ya alinya saja Tapi nama depannya Nama belakangnya ada Misalnya gitu Terus Siapa gitu Ada juga yang memakai nama Yang sudah tenarnya saja Misalnya kayak Mahfud MD Ya MD nya saja Cuman kita Coba dengan Nama asli Semua ini ya Mungkin ada Salah dan tidaknya Mungkin Itu hasil dari Kekeliruan kami saja Mungkin nanti ya Mungkin yang salang hitung Benar dan tidaknya Kita tidak Memastikan bahwa Ramalan Atau prediksi Ini benar Yang sesungguhnya Ini anak buat Hiburan saja ya Nah nanti 81 yang ini Hasil dari ini Misalnya dibagi 5 Dibagi 5 dari mana nih 1, 2, 3, 4, 5 Nah Nah nanti Setelah sudah dibagi Urutannya Disitu Nanti sisanya ini kan 1 nih Nah Misalnya nih 1, 2, 3 Nah Misalnya dari 5, 5, 6, 7, 8, 9 Dan 80 Nah 80 kan sampai sini 80 jadi 81 Dan disini Itu ya Hasil Jadi sisa dari Hasil dari bolak-balik Misalnya Angka nomor 7 kan 5, 6, 7 Berarti 7 kan di angka 2 Nah kalau 80 Ini kan 80 ini Bolak-balik Bolak-balik Berarti nantinya 81 kan disini Jadi Belakangnya doang nih ya Yang di ini Jadi Untuk nomor 1 Yaitu Yaitu Jatuh pada urutan Nomor 1 nih Sri Yaitu Menang tipis Menang lah Nah maaf ya Terus nomor 2 Kita singkat saja 1, 5, 2 Yaitu belakangnya Yaitu Unggul Menang Unggul Ya Lunggu ya Menang Jadi Menang Unggul Nah Tadi menang Terus Yang nomor Apa nih 3 Hasil dari Penjumlahannya Atau hasil dari Pembagian tersebut Tersisa Yaitu 4 4 ini dari Hasil bolak-balik Dari sini kan Kan 50 ya 50 150 Misalnya 150 Nah 51 52 53 54 Ya kan 054 Ini 54 Jadi 50 150 Kan ini 150 Ya Jadi 150 151 52 53 54 Habis Ini Habisnya Yaitu Sisanya Di angka 4 Berarti Apas Dicurangi Atau Sakit Apas Dan Larak Tapi Mudah-mudahan Tidak kalah Ini hanya Perhitungan Saja Nah Ini Inilah Hasilnya Yaitu Kena Apas Dicurang Atau Sakit Ya Tersakiti Apas Bisa kalah Ya Nanti Mungkin Di antara Yang menang Ini 1 dan 2 Menang 1 dan 2 Ini Nanti Mungkin Hasil Dari Finalnya Ya Jadi Yang ketiga Itu Mungkin Nantinya Ada Yang Kesingkir 1 Ya Mungkin Yang Yang Nomor 4 Atau Mungkin Yang Nomor 2 Atau Yang Mungkin Nomor 1 Ya Kan Tapi Disini Nomor 4 Ya Yang Jatuh Ke Nomor 4 Nah Ini Apes Nih Ibarat Keberuntungannya Dapat Nomor 4 Keberuntungannya Ya 1 Ke Nomor 4 Dan Untuk Nomor 1 Mungkin 1 Dan 2 Ini Mungkin Pada Kuatnya Ya Pada Unggulnya Pada Kuatnya Pada Dik Jayanya Nah Bisa Jadi Nanti Hasil Final Antara 1 Dan 2 Nah Nanti Disini Nah Nanti Siapa Yang Paling Unggul Antara 1 Dan 2 Tentunya Yang Nomor 2 Disini Yang Paling Unggul Ya Karena Disini Unggul Ini Juga Menang Menang Tipis Mungkin Kalau Diprediksi Lagi Menurut Ini Nomor 2 Yang Paling Unggul Di Antara Ketiga Kandidat Tersebut Nah Ini Hanya Hitung Hitungan Tapi Bukan Saya Ini Yang Ini Ini Primbon Ini Hitung Hitungan Bisa Salah Bisa Juga Benar Ya Nah Kalau Menang Telak Kalau Jatuh Nomor Tiga Ini Pasti Menang Telak Menurut Primbon Ini Kalau Lara Sakit Gitu Nah Ya Itu Saja Yang Bisa Kami Sampaikan Mudah Mudahan Pandangan Ini Hanya Sekedar Hiburan Dan Buat Iseng Iseng Ibatan Daripada Bengong Ya kan Daripada Pusing Pusing Mending Kita Hitung Hitung Gitu Ya Siapa Yang Paling Gul Dan Untuk Benar Enggaknya Ini Perhitungan Ini Walaupun Nanti Benar Juga Kita Jangan Lantas Percaya Dan Kalau Apalagi Kita Kalah Percaya Atau Inilah Ibat Ini Hiburan Semata Saja Ya Dan Kami Juga Ya Bukan Untuk Menghasut Atau Apa Ya Memilih Atau Mengunggulkan Wah Mentang-mentang Pilihannya Ini Jadi Ini Enggak Ini Hiburan Ini Hanya Sekedar Hiburan Dan Hitung Ya Dapatnya Segitu Coba Hitung Sendiri Misalnya Kalian Yang Bisa Ngitung Juga Coba Pasti Dapatnya Kayak Gini Gitu Kan Nah Itulah Dari Primbon Tersebut Bukan Dari Saya Ini Kan Saya Niru Aja Yang Ada Di Primbon Ternyata Dapatnya Begitu Dan Itulah Hasilnya Jadi Semoga Jangan Ciut Nyali Dan Juga Jangan Berbangga Hati Misalnya Disini Juga Ada Menang Jangan Berbangga Hati Juga Dan Yang Dapatnya Lara Juga Jangan Berkecil Hati Juga Karena Bukan Dari Hitung Hitungan Yang Jadi Untuk Penuntun Nasib Nasib Nanti Belum Bisa Terbaca Kita Hanya Memprediksi Dan Ya Buat Menghibur Hatilah Ibaratnya Iya Kan Bisa Juga Dengan Perhitungan Yang Ini Juga Ada Yang Menang Yang Nomor Empat Bisa Juga Nomor Tiga Gitu Oke Sampai Disini Dulu Dan Kami Ucapkan Banyak Terima Kasih Setelah Menyaksikan Atau Menonton Hiburan Dari Kami Mudah Mudahan Bermanfaat Bagi Kita Semua Dan Dan Segera Pilih Ya Pasangan Favorit Anda Jangan Berpecah Belah Gara-gara Salah Pilih Atau Biar Beda Pendapat Pilihan Kita Saling Tidak Berinteraksi Dengan Tetangga Atau Yang Lain Yang Berbeda Pendapat Kita Semuanya Satu Ini Adalah Hiburan Nama Juga Pesta Demokrasi Pesta Itu Harus Dirayakan Dan Dilestarikan Dan Dihiburkan Ya Bukan Untuk Permusuhan Ya Intinya Siapa Saja Yang Menjadi Pemenang Itulah Pemimpin Kita Wabilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh